Presiden Jokowi Dodo dan sejumlah pemimpin negara ASEAN bertemu dengan para pengusaha Amerika Serikat dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN Amerika Serikat di The Intercontinental The Wild Earth Hotel, Washington DC, Kamis 12 Mei 2022. Dalam pertemuan tersebut, hadir bos Google, Chevron, hingga Boeing. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sebagai presidensi G20 ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini membutuhkan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Lebih lanjut, Jokowi menekankan potensi kekuatan Indonesia dalam penyediaan bahan baku industri, penyediaan energi hijau, dan ekonomi digital. Saat ini, Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor dua di dunia. Indonesia juga kaya akan tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai litium dan mobil listrik. Saat ini, Indonesia serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua orang. Total, Indonesia kini memiliki 2.346 startup terbanyak kelima di dunia. Untuk itu, Jokowi sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung Indonesia masuk global value chain melalui digitalisasi. KTT khusus ASEAN-AS bagi Jokowi menjadi momentum tepat untuk memperkuat kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat di masa mendatang. KTT khusus ASEAN-AS bagi Jokowi